Maju terus. Sebuah toko yang ternama namanya Florence Chadwick adalah perempuan pertama yang berhasil menyebrangi Selat Catalina. Ini foto pada masa itu. Belum ada 3G, belum ada kamera 360. Kalau udah ada gak begitu mukanya. Florence Chadwick adalah perempuan pertama yang menyebrangi Selat Catalina. 34 km. Dalam percobaan yang kedua, dia belum berhasil. Percobaan yang pertama Florence Chadwick nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain. 34 km. Pada hari itu dalam keadaan berkabut, kabut banyak turun di Selat itu. Perahu kecil mengikuti dari belakang. In case Florence menyerah. Ketika lagi menarik sodara, lagi mendayung, tepat di jam ke-16, dia udah berenang, dia mengangkat tangan karena melihat di ujungnya masih jauh karena ada kabut. Dia lihat masih jauh, dia nyerah. Takut mati, dia angkat tangan. Dan ketika dia sampai di perahu, orang-orang pada geleng kepala. Dia bingung, kenapa geleng kepala? Karena gak berapa lama kemudian, 10 menit kemudian, udah sampai di ujung. Dermaga yang gak dituju. Florence bilang, loh kok cepet banget? Loh, berarti udah dikit lagi dong? Kata orang yang di perahu bilang, iya, Anda telah berenang 16 jam. Dari 34 jarak Selat, Katalina, Anda telah berenang sebanyak 33,3 kilometer. Anda tinggal 700 meter lagi. Anda sampai. Dengarkan perkataan saya. Setiap kali kau tergoda untuk menyerahiku Tuhan. Setiap kali badainya semakin kencang, bilang udah nyerah. Udah mundur. Artinya yang pertama, udah dikit lagi. Karena Iblis tahu, kalau engkau gak diganggu, engkau akan mencapai janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Karena Iblis tahu, kalau engkau gak diberi masalah, engkau akan berhasil. Iblis akan ganggu engkau. Semakin gelap keadaanmu, artinya terang akan semakin muncul. Erah artinya bilang, habis gelap terbitlah. Terang, dalam bukunya dikatakan dalam masa-masa tergelap, sebelum ada sinar di matahari pagi hari, harus melewati malam, yang paling gelap. Malam paling gelap ya sih jam berapa? Jam dua, jam tiga. Gelapnya minta ampun. Tapi kalau bertahan satu jam lagi, jam empat, matahari terbit.